Kompas Pagi berlanjut, saya Tifa Al-Solesa. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi kuota per talait dan solar akan habis pada Oktober 2022. Ini akan terjadi jika konsumsi BBM subsidi itu tetap tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jika rata-rata konsumsi per talait dan solar masih sekitar 2,4 hingga 2,5 juta kiloliter per bulan, maka kuota per talait dan solar akan habis pada Oktober nanti. Saat ini kuota solar tersisa 15 juta kiloliter, sedangkan per talait tersisa 23,05 juta kiloliter. Tahun ini anggaran subsidi BBM mencapai 502,4 triliun rupiah. Kalau kita asumsikan volume dari konsumsinya mengikuti selama 8 bulan terakhir, yaitu kalau solar itu sekitar 1,5 juta, 1,5 juta per bulannya, kuota 15,1 juta kiloliter itu akan habis di bulan Oktober. Demikian juga dengan per talait, 23,05 juta kiloliter akan habis kuotanya pada bulan Oktober. Kalau konsumsinya tetap sama di 2,4 atau 2,5 per bulannya.